Di Indonesia, budaya untuk membuang sampah pada tempatnya sepertinya memang masih minim. Tata kelola sampah menjadi salah satu masalah serius yang terjadi di hampir setiap daerah. Tidak terkecuali di Parepare, Sulawesi Selatan. Lahan kosong kerap menjadi tempat membuang sampah yang tentu saja membuatnya terlihat jorok dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Salah satunya di Jalan Bukit Madani, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Parepare. Seperti yang kalian lihat, jalan ini sangat kotor ya. Di pinggirannya itu banyak sampah. Sampahnya luar biasa. Bahkan sampah-sampah ini kerap menuhi pinggir jalan ya. Jadi warga sekitar itu biasanya hanya mendorong ke pinggir lagi karena sudah sampai ke jalan. Menurut warga ada beberapa titik tanah kosong di wilayah ini yang menjadi tempat sampah dadakan. Beberapa di antaranya memang sudah dibersihkan pemilik tanah. Untuk menghindari tanah miliknya kembali dijadikan tempat sampah, pemilik tanah biasanya memasang pagar keliling berpaseng bekas. Sebenarnya ini adalah lahan kosong milik warga ya. Dan selalu disarankan sih supaya lahan ataupun tanah milik kalian tidak jadi tempat pembuangan sampah. Minimal dipagari supaya tanah kosong yang mungkin belum ada kelola itu ataupun rencananya akan dikelola itu tidak perlu ada sampah. Karena kebanyakan masyarakat itu sebagian ya membuang sampah pada lahan yang kosong. Karena semua orang ingin rumahnya bersih. Tapi membuangnya ke sembarang tempat sampahnya. Kondisi seperti ini tentu sangat disayangkan. Mengingat keberadaan sampah di pinggir jalan ini selain terlihat jorok, juga rawan menjadi sarang penyakit. Dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk bisa mengatasinya. Seperti sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat hingga edukasi tata kelola sampah rumah tangga.